Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan melanjutkan seri dari tutorial kita tentang memodifikasi aplikasi menggunakan CSS. Nah ini adalah video keempat kita. Di video yang lalu kita sudah membahas bagaimana penulisan CSS di dalam editor. Kemudian cara menemukan kelas, cara menulis CSS untuk layout, dan cara menulis CSS untuk modul. Nah di video kali ini kita akan membahas tentang SAS Variable. SAS ini adalah teknologi terbaru dari CSS, di mana kita itu diberi kemudahan-kemudahan supaya kode-kode yang kita tulis di dalam CSS itu mudah untuk diubah, mudah pula untuk ditulis, dan tidak diulang-ulang penulisannya. Jadi dengan menggunakan teknologi SAS ini, kita cukup diberi kemudahan. Nah di JASAP sendiri, kita kenal yang namanya SCSS. Nah SCSS itu sendiri adalah salah satu varian dari SAS ini. Nah di dalam SAS ini sendiri, ada banyak sekali metode yang bisa kita gunakan. Nah salah satunya adalah Variable. Nah dengan menggunakan Variable ini, kita akan dimudahkan karena kita tidak akan menulis ulang-ulang kode yang kita gunakan. Sebenarnya banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapat, hanya saja saya fokusnya lebih ke Variable dari SAS ini sendiri. Nah mengurangi pengulangan ini maksudnya kita tidak perlu menulis ulang-ulang kode yang kita gunakan. Nanti kita kasih contoh, kemudian mudah digunakan. Nah dengan menggunakan Variable ini, kita akan lebih dimudahkan dalam pengerjaan. Kemudian gampang diganti. Nah gampang diganti ini teman-teman, maksudnya adalah ketika kita sudah menulis ribuan kode, kemudian kita ingin mengganti salah satu value dari properti yang kita gunakan. Nah kita tidak perlu mengganti semua value yang sudah kita isi di bagian CSS yang lain. Kita cukup mengubah di parameternya saja. Seperti ini contoh dari Variable. Modul penulisannya seperti ini. Jadi dalam contoh ini kita punya dua Variable. Border Color dengan BG Color. Nah yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman harus panggil seperti ini dalam penulisannya. Jadi ketika kita menerapkan Border di tag atau item yang memiliki kelas alert, maka panggilnya seperti ini. 1px solid kemudian nama Variable-nya. Nah nama Variable ini dia akan panggil warna yang ini. Kemudian sama juga yang di bawah, ketika kita menggunakan Property Background Color, kemudian kita menggunakan value-nya Dollar BG Color, maka acuannya adalah yang di bagian atas ini. Ketika teman-teman ganti yang nilai ini, maka di bagian sini nanti otomatis ikut berubah. Nah selanjutnya, di sini juga teman-teman bisa menggunakan Variable untuk menambahkan gambar. Jadi kalau di sini tadi, teman-teman bisa menggunakan Variable untuk mengubah warna. Di bagian sini teman-teman juga bisa menggunakan Variable untuk mengubah gambar. Nah sama seperti sebelumnya, kita ingin menerapkan gambar ini di Background Image pada item yang memiliki kelas alert. Maka kita cukup tulis seperti ini, kemudian kita panggil Variable gambarnya ini. Nah yang perlu teman-teman ganti nantinya, cukup ganti link dari gambarnya saja. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini cara menggunakan SAS Variable. Selanjutnya kita bisa langsung praktekkan di editor kita. Oke seperti biasa, teman-teman silahkan pilih salah satu aplikasi. Kemudian kita masuk ke bagian Colors. Di sini sebetulnya sudah ada Variable default yang digunakan di dalam Jazz App. Jadi teman-teman bisa langsung panggil ini ketika ingin menerapkan warna pada salah satu item terbentuk. Hanya saja sulit untuk dihafal karena terlalu banyak. Nah dengan kita menuliskan sendiri Variable-nya, kita akan lebih mudah untuk menggantinya. Misalnya di sini kita buat contoh baru. Misalnya, SIS saja. Kemudian kita buat parameternya misalnya sesuai dengan contoh kita tadi, BG Color. Kemudian kita bisa kasih warna background-nya misalnya, atau teman-teman langsung tulis orange begini. Oke setelah selesai, yang variablenya ini silahkan teman-teman ganti di bagian sini. Jadi nanti penulisannya seperti ini. Setelah selesai silahkan teman-teman simpan. Nah selanjutnya bisa kita cek, kita refresh dulu. Oke selanjutnya, ini tadi kode untuk My Account. Jadi kita bisa masuk ke My Account. Kemudian kita bisa lihat di sini warna background-nya sudah berubah jadi orange. Sama juga misalnya kita terapkan Variable untuk button yang ini. Nah kita cukup buat Variable-nya misalnya tadi. Misalnya kita kasih contoh, Cream saja. Nah di sini, untuk nama Variable-nya itu sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak terikat. Teman-teman bisa gunakan nama apa saja di sini. Setelah itu, kita bisa copy yang ini. Kemudian terapkan di bagian sini. Kita tulis Border. Kemudian 1px solid. Kemudian kita paste kode warna. Atau biar agak tebal, kita kasih 4. Kita save. Kemudian kita refresh. Kita bisa cek lagi. Nah, ini sudah berubah, teman-teman. Nah, ketika teman-teman suatu saat ingin mengganti warna, misalnya warna putih, maka teman-teman cukup ganti di bagian sini saja. Kita refresh. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan yang ini. Misalnya suatu saat ingin mengganti warna putih. Kita bisa refresh. Kemudian lihat lagi. Nah, ini sudah jadi warna putih. Kalau seandainya belum dipahami, teman-teman bisa cek di internet atau saran saya masuk ke situs resmi dari SAS. Nanti teman-teman bisa cari tahu apa saja yang bisa kita lakukan dengan SAS. Oke, selamat mencoba. Semoga berhasil. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.